Bulan Ramadhan saatnya berburu kuliner khas Banten, ketan bintol. Saking banyak penggemarnya, para penjual makanan rela mengganti menu hariannya dengan panganan yang satu ini. Mamat Suryadi salah satunya. Di hari biasa, Mamat berjualan nasi uduk. Khusus di Ramadhan ini, ia berlalu memproduksi ketan bintol. Dibantu 13 karyawannya, usaha rumahan ini sudah berusia puluhan tahun. Karena itu, resepnya pun warisan turun-temurun. Jua kintal lah gitu. Biasanya dicampur dengan apa aja sih Pak, kalau makanan ini? Serundeng, rapa itu ya, setelah padahal ngegoreng itu. Serundeng sama empal ikan, daging. Sebelum diolah, beras ketan dicuci bersih, direndam selama 12 jam, baru kemudian dikukus hingga matang. Setelah itu, beras ketan ditumpuk sampai halus. Disajikan dengan taburan serundreng, bersama gulai, daging sapi atau kerbal, kenikmatan ketan bintol sukses membuat pembelinya rela antri. Iya, buat buka puasa karena ketan bintol itu ya emang khasnya adanya cuma di bulan Ramadan. Kalau ini khas dari serang? Iya, kalau ini khas dari serang, yang dulunya sejalannya sih dia makanan kesultanan Banten. Satu porsi ketan bintol biasa dijual dengan harga 13 ribu rupiah, sedangkan satu porsi daging sapinya 19 ribu rupiah. Iman Santosa melaporkan untuk NET.